Hai, jumpa lagi di channel Pengacara Santuy, bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Ndeso. Baik, di video kali ini kita akan membahas dan berkenalan dengan salah satu jabatan ataupun juga pekerjaan di Lembaga Lingkungan Pengadilan Negeri ataupun juga Pengadilan Agama sama jabatan ini ada. Nah, bagi Anda atau teman-teman mahasiswa nih, Pakultas Hukum yang kemudian bercita-cita bekerja di Lembaga Pengadilan, Nah, ini salah satu jabatan yang mungkin Anda bisa bekerja di sana nanti. Kalau misalkan Anda berminat bekerja di lingkungan pengadilan. Nah, ada satu struktur ya, ataupun jabatan pengadilan yang kita bahas yaitu terkait dengan Panitra dan Panitra Pengganti. Kita bahas Panitra dulu ya. Biasanya di suatu pengadilan atau di setiap lembaga pengadilan selalu ada Panitra. Apa sih Panitra? Saya di sini mengutip dari artikel yang dimuat di salah satu website pengadilan ya. Oke, ini dia. Panitra adalah pejabat pengadilan yang dalam struktur membantu pimpinan yaitu pengadilan dan memimpin di bidang kepaniteraan. Serta menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim sidang untuk membuat berita acara persidangan atau berita acara pemeriksaan sidang. Peran Panitra yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau pada tingkat banding. Nah, itu adalah kurang lebih definisi Panitra ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih peran dari seorang Panitra atau peran dari jabatan Panitra di lembaga pengadilan. Baik, yang pertama melaksanakan kegiatan kepanitraan pengadilan setempat dengan mengatur tugas wakil Panitra, Panitra muda, dan Panitra pengganti. Nah, jadi salah satu peran Panitra ya, yaitu mengatur ataupun juga memberikan tugas kepada bawahannya atau staf di bawahnya, diantaranya ada Panitra pengganti ya. Untuk misalkan mendampingi majelis hakim A, majelis hakim B di ruang A atau di ruang B, itu biasanya peran seorang Panitra ya. Kemudian peran yang berikutnya, menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan dan memberinya nomor register perkara, serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan. Nah, itu merupakan salah satu peran daripada Panitra ya, ketika ada yang daftar misalkan nih, mengajukan gugatan. Nah, itu biasanya yang memberikan nomor register perkara, itu adalah peran daripada Panitra. Kemudian, yang berikutnya, membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku. Nah, ini, jadi ketika suatu perkara sudah selesai, sudah diputus oleh pengadilan, maka biasanya salinan putusan ini nanti dipegangnya oleh Panitra tersebut ya. Dan ketika kita akan mengambil salinan putusan, itu biasanya salinan putusannya ada di Panitra tersebut. Nah, itu salah satu peran yang berikutnya. Kemudian, selanjutnya, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya acara sidang pengadilan. Nah, ini biasanya tugas yang sering kita temui ketika sidang-sidang berjalan, sidang-sidang berlangsung. Biasanya kan ada seorang petugas yang duduknya di pojok ya, di kursi pojok hakim. Kemudian, tugasnya mencatat. Nah, itu adalah Panitra pengganti. Di mana Panitra pengganti ini merupakan bagian daripada Panitra. Jadi, ada Panitra, di bawahnya ada Panitra pengganti. Kalau Panitra kan cuma satu. Ya, tapi kalau struktur kebawahnya, itu kan ada Panitra muda pidana, Panitra muda perdata, Panitra muda hukum, Panitra muda khusus. Kemudian, juga ada Panitra pengganti yang biasanya mendampingi atau membantu hakim atau majelis hakim bersidang di ruang-ruang persidangan. Lanjut ke peran selanjutnya, melaksanakan putusan pengadilan. Itu biasanya juga merupakan peran dari jabatan Panitra. Kemudian, selanjutnya, peran berikutnya, menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya di kantor ke Panitra am, tempatnya bertugas. Nah, apa saja yang harus dia simpan dan dia jaga baik-baik? Di antaranya, yang pertama adalah berkas perkara. Tentu berkas perkara ini harus disimpan secara baik-baik. Tidak boleh ada yang tercecer, apalagi sampai hilang. Itu biasanya tanggung jawab bagian ke Panitra am. Kemudian, yang selanjutnya, putusan. Nah, putusan dari setiap perkara-perkara yang sudah selesai, yang sudah diputus oleh majelis hakim, itu juga harus disimpan baik-baik. Tugas ataupun juga peran dari Panitra. Menyimpan putusan dari perkara-perkara yang sudah selesai diputus. Kemudian, dokumen. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tentunya. Dia juga harus menjaga dokumen-dokumen tersebut. Kemudian, akta-akta. Itu juga harus dijaga, disimpan dengan baik. Kemudian, buku-buku daftar, apakah daftar nomor register perkara, dan lain sebagainya. Kemudian, yang berikutnya ada uang pembayaran ongkos perkara atau biaya panjar perkara. Itu biasanya juga peran daripada Panitra untuk mengelola ataupun menjaga atau menyimpan uang panjar perkara tersebut. Kemudian, selanjutnya, uang titipan pihak ketiga atau konsinyasi. Itu juga biasanya disimpan ataupun juga merupakan tanggung jawab pihak panitra atau jabatan panitra untuk menjaganya. Kemudian, surat-surat berharga. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab ataupun juga peran dari seorang panitra. Baik, itulah peran-peran dari jabatan panitra di lembaga pengadilan. Panitra pengganti itu apa sih? Tugasnya apa saja? Berat nggak sih? Nah, mungkin bagi teman-teman yang pengen bekerja, teman-teman mahasiswa hukum yang kemudian nanti pengen bekerja di pengadilan, mungkin salah satu jabatan yang bisa teman-teman raih adalah seorang panitra pengganti. Apa saja sih tugas ataupun juga peran dari panitra pengganti itu langsung saja kita bahas ya. Panitra pengganti adalah pegawai pengadilan yang bertugas mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara di lembaga pengadilan. Saya ini mengutip dari websitenya pengadilan ya, salah satu pengadilan yang membuat artikel dan menjelaskan peran-peran daripada panitra pengganti. Dan berikut ini adalah beberapa peran ataupun juga tugas daripada seorang panitra pengganti. Yang pertama, membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana. Jadi baik itu perkara perdata ataupun pidana, pasti dalam persidangan akan dibantu oleh panitra pengganti, oleh seorang panitra pengganti. Nah, apa saja sih tugasnya? Di antaranya adalah mencatat jalannya persidangan, kemudian membuat berita acara pemeriksaan persidangan, kemudian mengetik konsep putusan. Nah, jadi putusan itu konsepnya diketik oleh panitra pengganti ini. Kemudian juga menandatangani berita acara dan putusan. Kemudian yang kedua, melaporkan kegiatan persidangan kepada panitra muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat. Jadi panitra pengganti itu harus melaporkan kegiatan persidangan. Kegiatan persidangan yang diambang, itu harus dilaporkan kepada panitra muda yang bersangkutan. Misalkan kasusnya atau perkara yang disidangkan itu perkara perdata, berarti si panitra pengganti ini nanti melaporkan kepada panitra muda perdata. Ataupun misalkan perkaranya adalah pidana, berarti si panitra pengganti ini melaporkannya harus ke panitra muda pidana. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, membuat berita acara persidangan. Tentu ini merupakan salah satu tugas pokok daripada seorang panitra pengganti, membuat berita acara persidangan. Kemudian berikutnya, mengetik berita acara dan putusan. Dalam kurung, minutasi perkara dan menanda tanganinya. Setiap berita acara persidangan, ataupun juga konsep draft putusan, itu biasanya diketik oleh panitra pengganti. Nah, itu juga diantara tugas dari seorang panitra pengganti. Berikutnya, melaporkan kepada panitra muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. Jadi, setiap perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim, nah, itu harus dicatat oleh panitra pengganti dan dilaporkan kepada panitra muda yang berkaitan. Apakah panitra muda pidana ataupun perdata. Nah, itu. Kemudian, yang berikutnya, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasi kepada panitra muda yang bersangkutan. Nah, misalkan suatu perkara perdata ya, sudah selesai, sudah diputus oleh pengadilan, kemudian juga sudah ingkrah, itu biasanya semua berkasnya, dari mulai berkas perkara sampai dengan putusan, itu diserahkan kepada panitra muda yang bersangkutan atau panitra muda yang berkaitan. Kalau perkaranya pidana, berarti diserahkannya kepada panitra muda pidana, tapi kalau untuk perkara perdata, berarti diserahkannya kepada panitra muda perdata. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan SOP. Tentu ya, dalam melaksanakan tugas setiap jabatan, setiap struktur, harus sesuai dengan SOP-nya. Nah, itu ya di antara tugas-tugas ataupun juga peran dari seorang panitra pengganti. Baik, itulah beberapa tugas daripada seorang panitra pengganti di lembaga pengadilan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya buat teman-teman mahasiswa fakultas hukum yang berminat bekerja di pengadilan kalau sudah lulus nanti. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.